Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Game simulasi pertanian Star Divali beberapa bulan yang lalu telah mengupgrade permainannya menjadi versi terbaru, yaitu versi 1.5 untuk mobile. Meski terlambat dari jenis lainnya, namun pembuat game tersebut menyajikan hal yang sama dengan versi-versi lainnya yang telah mendapatkan pembaharuan terlebih dahulu. Dari sekian banyak perubahan yang tersedia, salah satu yang menarik minat pemain ialah banyaknya item-item baru yang disediakan. Namun, meski sudah diupdate berbulan-bulan lalu, masih banyak pemain yang belum mengerti tentang fungsi-fungsi setiap item baru yang tersedia. Namun tenang, di sini saya akan coba bantu untuk mengenali setiap item baru beserta fungsinya. Berikut ini, fungsi 29 item baru di pembaharuan Star Divali. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama, solar panel. Solar panel merupakan item yang berfungsi untuk menghasilkan satu buah batu baterai per mesinnya, setelah ditempatkan di luar ruangan cerah selama 7 hari. Solar panel ini merupakan hadiah berupa resep yang diberikan oleh Caroline setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Kedua, geot cruiser. Geot cruiser merupakan item yang difungsikan untuk membuka geot secara mandiri di pertanian. Geot cruiser ini merupakan hadiah berupa resep yang diberikan oleh Caroline setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Ketiga, sewing machine. Sewing machine merupakan item yang difungsikan untuk menjahit pakaian sendiri di rumah. Sewing machine ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Emily melalui surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Keempat, coffee maker. Coffee maker merupakan item yang difungsikan untuk menyediakan secangkir kopi setiap pagi hari setelah ditaruh di rumah. Coffee maker ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Evelyn melalui surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Kelima, farm computer. Farm computer merupakan item yang difungsikan untuk memantau pekerjaan di pertanian. Farm computer ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Demetrius melalui surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Keenam, bone meal. Bone meal merupakan item yang difungsikan untuk mengubah fosil tulang prasejarah menjadi berbagai jenis pupuk. Bone meal ini merupakan hadiah berupa resep yang dikirimkan oleh Gunter setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Ketujuh, mini shipping bin. Mini shipping bin merupakan item yang difungsikan untuk menjual item dengan ukuran tempat penjualan yang lebih kecil. Mini shipping bin ini merupakan hadiah yang dikirimkan Lewis atau Pierre lewat surat setelah membantu salah satu dari mereka menyelesaikan special order darinya. Kedelapan, fiber sheet. Fiber sheet merupakan bibit tanaman yang jika ditanam akan menghasilkan serat atau fiber. Fiber sheet ini merupakan hadiah berupa resep yang dikirimkan oleh Linus lewat surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Kedelapan, stone cheese. Stone cheese merupakan item yang difungsikan untuk menyimpan barang yang terbuat dari batu. Stone cheese ini merupakan hadiah berupa resep yang dikirimkan oleh Robin setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Kesepuluh, quality bober. Quality bober merupakan item yang difungsikan untuk meningkatkan kualitas ikan yang ditangkap. Untuk menggunakannya, masukkan kejoran yang menyediakan tekel seperti iridium rod dan juga fiberglass rod. Quality bober ini merupakan hadiah dari Willy. Sehari setelah menyelesaikan misi special order darinya. Kesebelas, mini obelix. Mini obelix merupakan item yang difungsikan untuk berpindah tempat dengan cepat di area pertanian. Gunakan dua buah obelix mini agar berfungsi. Mini obelix ini merupakan hadiah berupa resep yang dikirimkan oleh Wizard lewat surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Kedua belas, monster max. Monster max merupakan item yang dapat diminum yang kemudian akan memberikan efek menggandakan monster dua kali lipat ketika masuk ke dalam tambang. Monster max ini merupakan hadiah berupa resep yang dikirimkan oleh Wizard lewat surat setelah membantunya menyelesaikan misi special order darinya. Ketiga belas, heavy taper. Heavy taper merupakan item yang difungsikan untuk mempercepat penyadapan sirup pohon. Heavy taper ini bisa kamu beli resepnya dari ruangan Tuan Kiddy Ginger Island. Keempat belas, hopper. Hopper merupakan item yang difungsikan untuk peleburan otomatis mineral. Hopper ini bisa kamu beli resepnya dari ruangan Tuan Kiddy Ginger Island. Kelima belas, fire ridas. Fire ridas merupakan item yang mampu membuat mesin menyelesaikan kerjanya. Fire ridas diperoleh sebagai hadiah. Setelah menyelesaikan tugas dari Quest Berdy. Ke enam belas, dark shine. Dark shine merupakan benda yang dapat menampilkan gambar item jika ditaruh pada dark shine. Dark shine merupakan hadiah berupa resep yang diberikan oleh Krobus lewat surat setelah memiliki tiga hati dengannya. Ke tujuh belas, buck stick. Buck stick merupakan item berupa makanan untuk menambah energi. Bisa dibuat dengan 10 buah buck meat setelah mencapai level 1 kombat. Ke delapan belas, magic bite. Magic bite merupakan item yang difungsikan untuk menangkap ikan dari semua musim, waktu, cuaca, dan jenis air apapun. Bisa ditangkap menggunakan magic bite ini. Letakkan pada pancingan yang menyediakan pemasangan umpan, seperti iridium rod dan juga fiberglass rod. Magic bite ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Ke sembilan belas, ostrich incubator. Ostrich incubator merupakan item yang difungsikan untuk menetaskan telur ostrich. Inkubator ostrich didapatkan sebagai hadiah dari Profesor Snail setelah menyelesaikan pengumpulan fosil di kantor lapangan pulau di Ginger Island. Kedua puluh, junimo chest. Junimo chest merupakan item yang difungsikan untuk menaruh benda-benda. Namun, peti ini memiliki kelebihan yang mampu mentransfer item ke peti junimo lainnya. Junimo chest ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh satu, horse float. Horse float merupakan item yang difungsikan untuk memanggil kuda dari jarak jauh langsung ke depan karaktermu. Horse float ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh dua, pier missing stock list. Pier missing stock list merupakan daftar belanjaan pier yang hilang. Jika diberikan pada pier, maka toko pier akan menjual bibit semua musim. Item ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh tiga, end riser. End riser merupakan item yang berfungsi mengotomatiskan penyiraman pupuk. Letakkan di atas peringkal dan isi dengan pupuk. End riser ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh empat, pressure nozzle. Pressure nozzle merupakan item yang berfungsi menambahkan jangkauan penyiraman menjadi lebih luas. Letakkan di atas peringkal untuk penggunaannya. Pressure nozzle ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh lima, dekonstruktor. Dekonstruktor merupakan item yang difungsikan untuk mendaur ulang berbagai jenis benda dan mengembalikan separuh dari benda yang didaur ulang. Dekonstruktor ini bisa dibeli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh enam, key to the town. Key to the town merupakan item dompet yang difungsikan untuk membuka seluruh area rumah warga jam berapapun itu. Item ini bisa kamu beli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh tujuh, galaxy soul. Galaxy soul merupakan item yang difungsikan untuk mengupgrade senjata di Forge Ginger Island. Galaxy soul ini bisa kamu beli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh delapan, key seasoning. Key seasoning merupakan bumbu dapur rahasia tuan ki yang dapat meningkatkan kualitas masakan, menjadi lebih baik dan lebih mahal. Key seasoning ini bisa kamu beli dari ruangan tuan ki di Ginger Island. Kedua puluh sembilan atau terakhir, aquarium. Aquarium merupakan item yang difungsikan untuk memelihara ikan. Bisa kamu beli dari toko ikan willy, juga tersedia di katalog dan di ruangan tuan ki di Ginger Island. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap kutip channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang Game Star Valley. Thank you.